Laki-laki umur 59 tahun, sakit sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Mulai vertigo, kemudian ada pusing kepalanya, telinganya berdengi, tinnitus. Pasien ini juga ada sakit di leher, kebahu. Kemudian nafasnya kurang plomb, masih seset. Dan pasien ini juga lekas letih. Pasien ini ada sakit juga GERD, GERD-nya cukup lama. Dan kakinya juga berat, terutamanya sebelah kiri. Pasien ini sudah pernah dirawat di rumah sakit-rumah sakit besar di Jakarta ini. Pertama dirawat 8 hari, kemudian tidak ada perubahan. Pindah ke rumah sakit lain, 3 hari dirawat. Dan juga tidak ada perubahan. Pasien ini dilakukan MRI kepala. Merah otak, dikatakan bahwa ada kelainan isfemik pada daerah cerebellum. Menurut saya, kelainan tersebut adalah Vetebro-Basiller-Steel Syndrome. Jadi pembuluh darah otaknya yang ke otak kecil itu berkurang. Karena adanya Scalinus Anterior Syndrome. Yaitu suatu sindroma yang saya temukan adalah pasien ini menderita Alisa Hubscore 7 sebelah kiri. Dan matanya pun bureng. Jadi kurang melihat, terutamanya sebelah kiri ya. Pasien ini setelah saya skoring, dia menderita Scalinus Syndrome. Alisa Hubscore nilainya 7 yang sebelah kiri. Silahkan ceritakan. Muka sebelah kiri ini kebal, sehingga mata ini jadi buram. Kemudian kaki ini getar, tangannya getar-getar. Kepala pusing sekali, pusing sekali vertigo-nya. Kemudian mulut kaku, lidah juga kaku. Sehingga tergigit lidah nggak terasa. Dan makan pun nggak bisa makan apa-apa kecuali yang rembek-rembek. Bicara ya seperti ini, sedikit agak pelo. Kemudian kalau nengok di sini rasa sakit. Yang nengok ke kanan sini rasa sakit nih, diri terakhir. Ada rasa mual-mual juga kalau wajah gerak. Yang kiri terasa agak lemas. Yang kanan masih kuat. Kalau dipaksakan duduk, rasanya ingin berubu ke sebelah kiri saja. Yang tangan kanan dapat menahan. Tapi yang kiri nggak bisa nahan. Karena yang kiri sepertinya nggak ada tenaga. Hilang tenaga yang kiri ini. Tapi bisa gerak-gerak untuk melahan nggak bisa. Seperti itulah. Baik Pak, ini rencana mau saya lakukan tindakan. Sekarang nektomi mudah-mudahan jalannya membaik. Pada MRI kita lihat, ini ada kelainan di daerah otak kecil ya. Otak kecilnya agak atropi ya. Ini yang mungkin adanya fetal basilar sindrom sehingga pembuluh darah yang ke otak kecilnya itu akan berkurang. Karena adanya kelainan pada arteri subclavia sebelah kiri. Juga di daerah frontal ya. Kita lihat di sini. Di daerah pericolosum. Kita lihat. Ini ada isemik. Kelihatan zona ini. Pasien ini baru operasi kira-kira tujuh jam yang lalu. Tapi kejarannya sudah bagus sekali. Tadinya pasien ini ada pusing yang sangat-sangat pusing sehingga nggak bisa tidur. Kemudian ada vertigo. Ada berdenging, tinnitus telinganya. Kemudian ada sakit gerd juga ya. Nafasnya juga nggak lampias. Tidak seletih. Tangannya goyang-goyang terus nggak bisa fokus. Dan kakinya pun juga nggak. Gerakannya kurang enak ya. Tapi setelah operasi baru tujuh jam. Pasien ini sudah merasakan enak semuanya. Silahkan ceritakan Pak. Ya, tangan sudah tidak goyang-goyang lagi. Sudah nggak goyang. Yang sebelumnya tangan goyang-goyang begini. Sekarang sudah bisa langsung menyentuh apa yang saya maksud. Kemudian pandangan mata sudah oke, terang. Kaki sudah tidak goyang-goyang lagi. Sudah enak dan mudah, gampang diangkat. Sesek nafasnya hilang. Terus letihnya juga hilang. Perutnya sudah insya Allah hilang. Mual-mual insya Allah hilang. Akan kembali lagi nafsu makan insya Allah. Tadinya nggak bisa nafsu makan. Tadinya nggak nafsu makan sama sekali. Dan begitu goyang sedikit langsung putar. Begitu goyang langsung muntah. Langsung pusing. Sekarang Alhamdulillah. Nengok kiri, nengok kanan. Sudah nggak ada vertigo lagi. Sedengar suara yang pun sudah semakin kecil sekali. Jadi berdengingnya sudah kecil sekali. Dengingnya sudah kecil. Dan kesemutan-kesemutan yang di sini sudah perlahan hilang. Pasien ini 20 tahun vertigo. Ya, 20 tahun. Sekarang sudah hilang sama sekali. Dan mudah-mudahan terus sehat. Amin.